Eh, kenapa sih? Lo tuh gak pernah mau gue anter sampe kedepan rumah. Saya takut majikan saya marah, kalo tau kamu nganterin saya pulang. Yaudah, biar gue aja ngomong ke majikan lo, kalo dia tuh gak perlu marah. Udah, sana, pergi. Iya, gue pergi sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aduh, Ma. Orang tua pasuku belum dateng, nih. Mama bisa ulurin waktu gak sambil nunggu mereka dateng? Luna, gimana sih? Ini udah mau nyampe, ngurus gitu aja gak bisa. Aduh, jangan sampe rencanaku gagal. Aku harus cari cara buat ngelurin waktu. Eh, Pak Jamal, stop dulu, Pak. Stop, stop. Ada apa, sayang? Kok kamu mau kita berhenti di sini? Eh, tiba-tiba aku kepikiran ingin beli buah buat orang tuanya Cahaya. Gak enak kan, Mas? Kita dateng gak bawa apa-apa. Pak, kita harus cepet-cepet nyampe sana. Aku udah gak sabar, Pak. Ketemu sama Cahaya. Tapi, Mas. Eh, gimana ya? Cahaya itu kan sudah diurus dan dibesarkan puluhan tahun. Kita gak bawa apa-apa kan gak enak juga. Untuk ucapan terima kasih. Iya, tapi untuk itunya, bisa belakangan saja ya. Kapan-kapan kalau kita lewat di sini lagi. Papa juga udah gak sadar yang ketemu dengan Cahaya. Ma, Bapak. Saya bingung. Mau jalan aja atau berhenti ini? Jalan aja, Pak Jamal. Ya kan, Pak? Sudah. Luna udah nyiapin orang tua sewaan apa belum sih? Eh, Neng baru pulang. Enak ya baru pulang ya tiap hari keluyuran, pergi-pergian terus ya. Mi, saya gak pergi-pergian kok. Saya abis dari pasar, saya langsung pulang ke sini. Ya, gak usah ngebantah. Intinya, kamu teh pulang telat. Sekarang aja kamu udah telatnya satu jam lebih. Maaf ya, Miss. Nanti ya, Miss. Maaf, maaf aja. Sekarang mau kerjain ini ya. Kerjain. Ini kerjain. Ini ngepel ya. Lap-lap semua. Sapu, nyuci, ngepel. Beresin kamar, beresin rumah. Semuanya sampai setrika. Semuanya diberesin. Ya. Hei. Eh, malah pongo dikasih tau deh. Bukan cepet-cepet dikerjain. Ingat ya. Bapaknya gak ada. Jadi gak ada yang ngebantuin. Jadi mau ngadu sama siapa. Cepet kerjain. Maaf. Sengaja. Ah, kamu tidur lah. Udah menderita, mau dibasa basi pisang baru nanya. Enggak apa-apa, Miss. Gak apa-apa, Miss. Cepet. Angkat saya ke atas, cepet. Iya, iya, Miss. Cepet. Aduh. Aduh. Udah, iiih. Kamu tau tuh kalau yang ngepel ada yang bener. Aduh. Pakai ditumpah-tumpahin segala. Jadi saya jatuh kayak gini, ah. Kan Miss telepon yang tadi tendang. Gak usah ngebantah. Cepet kerjain. Ya Allah, tolong sabarkan Indah. Semua ini aku lakuin supaya aku bisa ketemu sama pajaknya. Terima kasih. Terima kasih.